Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Bagaimana kabar hari ini teman-teman Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat semuanya teman-teman Enjoy Channel Ada satu berita yang menjadi perbincangan publik Mengenai Anies Baswedan Yang dikritik oleh Megawati Soekarno Putri Terkait Formula E Yang akan digelar di Monas Megawati menanyakan Atau mempertanyakan Kenapa harus di Monas Karena Megawati punya alasan teman-teman Monas itu adalah jagar budaya Maka kita harus menjaga Monas Agar tidak terjadi kerusakan Agar Monas tetap sakral Agar Monas menjadi tujuan wisata dan sebagainya Nah kalau saya melihat teman-teman Apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan Akan mengadakan Rute Formula E yang ada di sekitar Monas Saya pikir ini juga sebagai Wadah wisata Karena yang datang nanti tentu dari orang-orang luar negeri Datang di Monas Untuk melakukan ajang balap mobil di sana Nah otomatis ini bagian dari turisme Bagian dari wisata Dan tentunya akan menarik banyak orang Untuk yang berminat Atau yang hobi dengan Model-model balap mobil ini Tentu akan datang di sana Dan tentunya kalau masyarakat datang di sana Ada pergerakan ekonomi Sebagaimana disampaikan oleh Sandiaga Uno bahwa Kalau Formula E nanti diadakan di Jakarta Kalau Formula E nanti diadakan di Monas Maka akan ada pergerakan ekonomi Antara 1,5 triliun sampai 2,5 triliun rupiah Ini adalah pergerakan ekonomi nasional Di samping itu untuk jangka ke depan Maka ini bagian dari promosi Jakarta Bagian dari promosi untuk Indonesia Bagi yang datang ke sana dari luar negeri Jadi jangka panjangnya tentu akan menguntungkan Nah tentunya biak Pemprov DKI Jakarta Saya melihat ini sudah mengkalkulasi Aturan, peraturan mengenai hal itu Tentu itu sudah dipelajari Dan saya pikir kritik dari Megawati ini adalah Juga bisa diterima Oleh karena itu saya melihat teman-teman Dari sebuah berita Bahwa untuk pengaspalan jalan di Formula E itu Ternyata bisa dibongkar pasang Kita lihat teman-teman Nah ini Ini kita lihat mirip dipakai di Eropa Aspal sirkuit Formula E di Monas Jakarta Bisa dibongkar dan bisa dipakai lagi Kita lihat di bawah teman-teman Ini gambarnya Jadi ini aspal Bawahannya itu blok Kemudian ini semacam apa ini Plastik atau apa ini Jadi ini kan bisa diangkat sebenarnya Dan saya melihat ini Memang menurut standar Formula E ini bisa dilepas Bisa dipakai lagi Jadi habis acara kegiatan Formula E Jadi alat-alat bahan-bahan Yang dipakai Formula E itu bisa diangkat Kembali Tentunya ini kan tidak merusak lingkungan di Monas Jadi ini yang Membuat Anies Baswedan berani Untuk melakukan Kegiatan Formula E di Monas Di samping itu memang Ada pergerakan ekonomi Nah teman-teman Dari perdebatan itu memang Saya melihat Nanti akan Tetap dijalankan Pemoman saya Tetap akan diberikan izin Untuk mengadakan kegiatan Formula E di Monas Hanya saja beberapa kritik Masukan terhadap Anies Baswedan Memang cukup banyak Terutama dari Pihak-pihak yang Tentunya tidak Bukan bagian dari koalisi Anies Baswedan Pada waktu Pemilihan Gubernur kemarin Karena bagaimana juga Yang mengkritik ini adalah Lawan politiknya Jadi bukan dari internal Kalau internal tentu mendukung Kegiatan yang bersiwat positif Yang ada di Monas Monas memang cakar budaya Tetapi kita lihat teman-teman Rute yang dipakai Nah ini rute yang dipakai Kita lihat Begini rute sirkuit Formula E Di Monas Lintasan sepanjang 2,6 km Dan memiliki 11 tikungan Kita lihat Nah ini ada Lintasan yang akan Dipakai nanti Jadi ini tidak Menyentuh di Monas Monasnya disini teman-teman Jadi lintasannya itu Di luar Monas Dan tidak Mengitari Monas Ini hanya Sebelah barat Kalau tidak salah Ini Sirkuit Atau Formula E nanti Yang akan digelar Dan tentunya Ini Saya pikir adalah Kesempatan Indonesia Kesempatan Tuan rumah Karena Indonesia Menjadi bagian Tuan rumah Formula E Sebagai ajang promosi Jakarta Sebagai ajang promosi Indonesia Agar banyak Turis yang datang Ke Jakarta Untuk mengunjungi Jakarta Dan beberapa tempat Wisata Karena semenjak Ada isu Corona Tentu Wisatawan akan Jarang ke Indonesia Karena takut Akan terkontaminasi Virus-virus Corona yang Sudah menjadi Berita besar Bahkan ini adalah Darurat global Kalau saya melihat Karena virus ini Berkembangnya cepat Dan Sangat berisiko Karena itu Dengan adanya Isu virus Corona ini Adalah Kunjungan wisatawan Ke dalam negeri Akan berkurang Karena itu Saya melihat Terobosan yang Dilakukan oleh Anies Baswedan Ini cukup Luar biasa Kenapa di Jakarta Karena Jakarta Ada metropolitan Karena Jakarta Adalah pusat Tempat bisnis Jakarta Jakarta adalah Ibu kota negara Monas adalah Tempat Atau Tugu Yang ada Di tengah Kota Jakarta Memang sangat Menarik Kalau kegiatan itu Dilakukan Di sekitar Monas Dan ini adalah Momen yang bagus Bagi Anies Baswedan Untuk terus Bergerak Untuk terus Menggeliatkan Ekonomi Yang ada di Jakarta Walaupun Saya melihat Megawati juga Mengkritik Tetapi Dia tidak Menolak Dia mengkritik Kenapa Di Jakarta Kenapa Kok tidak Di luar Jakarta Tetapi Kita ingat Bahwa Anies Baswedan Gubernur Jakarta Maka tentunya Kalau ada kegiatan Dari luar Dan masuk Di Jakarta Tentunya akan Ditaruh Ditaruh di Jakarta Sebagai tuan rumah Itu teman-teman Terkait Formula E Yang menjadi Perdebatan publik Tetapi pada intinya Saya melihat Ini kegiatan positif Dan Ini perlu Dilanjutkan Karena ternyata Material yang digunakan Itu bisa Diangkat kembali Bisa diambil kembali Seperti yang kita Lihat asfal tadi Teman-teman Jadi kalau kita Lihat asfal ini Kan Ini bisa Diambil lagi Jadi setelah Kegiatan Formula E Material Bahan-bahan Yang digunakan Ini bisa Ditarik Dan itu Tidak merusak Wilayah Kawasan Monumen Nasional Jakarta Atau Monas Jadi ini Teman-teman Yang menjadi Perbincangan Di masyarakat Terkait Monas Kenapa Di Monas Dan tentunya Ini Jakpro PT Jakpro Ini sudah Memperhitungkan Segala sesuatunya Nah itulah Teman-teman Kenapa Anies Baswedan Selalu Dikritik Kenapa Anies Baswedan Selalu Menjadi Sasaran Tidak hanya Sekarang Formula E Kemarin ada Revitalisasi Monas Juga Anies Diserang Anies Dikritik Dan tidak hanya Itu juga Ketika banjir Kemarin Juga rame Anies Didemo Kemudian Anies Dilaporkan Dan Sebagainya Jadi serangan Bertupi-tupi Kepada Anies Baswedan Ini Saya melihat Ada Kaitannya Pada 2024 Karena Gaungnya Anies Juga cukup besar Untuk menjadi Salah satu Kontestasi Pilpres 2024 Dan Beberapa Politisi Dari Pendukung Anies Baswedan Ini Mengatakan Jangan Terlalu Jauh Masuk Pada Dinamika Politik Di Tahun 2024 2024 Terlalu Jauh Jadi yang Sekarang Itu adalah Formula E Kegiatan Itu adalah Untuk Wisatawan Turism Untuk Menglihatkan Ekonomi Nasional Maupun Di Jakarta Itulah Teman-teman Terkait Formula E Yang Sekarang Menjadi Perbincangan Publik Dan Menurut saya Itu Bahwa Ini Tetap Harus Dilanjutkan Ini Bagian Dari Menglihatnya Ekonomi Di Jakarta Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Dengan Formula E Yang Akan Dilakukan Dan Setuju Tidak Silahkan Tulis Komentar Di Bawah Ini Teman-teman Di Kolom Komentar Karena Komentar Anda Sangat Membantu Untuk Memberikan Pelajaran Pembelajaran Kepada Masyarakat Tentunya Pendapat Yang Bermanfaat Bagi Orang Banyak Dan Terakhir Teman-teman Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terakhir Sub indo by broth3rmax